Warga di Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul menggelar tradisi nyadran dengan menyediakan seribu nasi ingkung. Tradisi ini digelar untuk melestarikan warisan budaya leluhur yang masih bertahan hingga saat ini. Warga di Padukuhan, Belerengan, Kalurahan, Sidoharjo, Ponjong, Gunung Kidul menggelar tradisi adat nyadran seribu ingkung. Sesuai dengan namanya, dalam tradisi adat ini terdapat lebih dari seribu ingkung ayam yang dibawa oleh warga setempat. Tradisi seribu ingkung ini digelar setiap tahunnya di halaman makam salah satu tokoh masyarakat setempat yaitu makam atau petilasan Radenmas Joyo di Kroko, Secuco, Ludiro. Warga setempat sangat antusias untuk mengikuti tradisi adat nyadran seribu ingkung ini. Bahkan ada yang datang dari luar untuk mengikuti gelaran tradisi adat ini. Nyadran sendiri merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang, di mana nyadran sendiri dilakukan pada bulan tertentu dan memiliki makna menghormati atau mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Ini kan di situasi sekarang kan sumpah orang di mahal yang maju beras, kaya, dan sebagainya itu. Di mana masyarakat bisa seantusiasi dan mereka percaya bahwa dengan saudara ini mereka akan menjengah lancar itu seperti apa? Kalau persepsi semacam ilmu itu dari warga masyarakat sidur secara hukum itu tidak hanya di pagi pegarangan, Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul sangat mendukung penuh adanya tradisi adat semacam ini. Banyak nilai yang dapat diambil, salah satunya yakni nilai persatuan dan kerukunan antar masyarakat. Sampai dengan hal ini masih dapat menyatukan masyarakat yang seperti itu. Tentu kita tunggu seperti itu, masih bisa menyatukan. Dan mengambil dari sini. Katanya Ibu, untuk keluarga Gunung Kidul atau mustarikat juga ya? Ya, tentu ya, mustarikat juga itu penting. Karena Pak Tomoto-Tomoto Pemerintah Manjir dan sebagainya terakhirnya dengan maka sekarang gitu. Dan kita biasanya mengambil hikmah dari kepemimpinan-kepemimpinan mereka. Ini yang akhirnya, mengunggungkan terhadap generasi dan sebagainya. Sementara itu, usai membagikan seribu ingkung, acara nyadran dimulai dengan memberikan doa kepada leluhur yang sudah meninggal dunia. Sejumlah ingkung yang dibawa warga kemudian dibagikan untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga tercinta. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainyus melaporkan.